Tokopedia bisa COD? Bagaimana cara mengaktifkannya? Nah bagi teman-teman yang bertanya-tanya apakah Tokopedia bisa COD? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Lantas bagaimana cara mengaktifkannya? Nah berikut ini akan saya buat 2 tutorial cara mengaktifkan COD di Tokopedia. Namun istilahnya bukan COD disini tapi bayar di tempat. Dan 2 tutorialnya itu adalah tutorial sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Pertama-tama adalah tutorial untuk mengaktifkan COD sebagai pembeli. Caranya adalah sebagai berikut. Silahkan dicari di kolom pencarian di paling atas ini produk yang ingin teman-teman beli. Misalnya kita ketik gitar. Enter. Kemudian silahkan pilih tulisan filter di bagian kiri ini. Nah silahkan di scroll ke bawah. Nah disini ada tulisan COD di bagian penawaran ini. Silahkan di klik CODnya. Kemudian produknya akan terfilter dan berkurang menjadi 87 ribu produk. Silahkan di klik yang hijau yang paling bawah ini. Tampilkan 87 ribu produk. Nah. Jadi produk-produk yang tampil disini adalah produk-produk yang sudah difilter ke COD. Artinya bisa bayar di tempat. Silahkan teman-teman pilih produknya. Kemudian kita cek pastikan apakah benar-benar ada disini COD atau bayar di tempatnya. Nah guys disini guys. Di bagian kurir lainnya ada tulisan instant dan COD. Artinya memang ada COD. Ini adalah tutorial pertama untuk pembeli. Kemudian tutorial kedua adalah cara mengaktifkan COD di Tokopedia bagi para penjual atau seller. Caranya silahkan buka Tokopedia Seller Center di HP masing-masing. Kemudian menuju ke menu lainnya di bagian kanan paling bawah. Kemudian scroll ke bawah. Pilih pengaturan. Kemudian di bagian lokasi dan pengiriman. Di paling bawah ada tulisan layanan bayar di tempat. Silahkan dipilih. Kemudian silahkan baca syarat dan ketentuannya serta keuntungan dan lain-lainnya. Kemudian centang jika yang menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian silahkan klik aktifkan layanan. Maka teman-teman akan aktif layanan bayar di tempatnya. Namun harus mengaktifkan kurir tertentu. Kalau tidak salah antar saja sama si cepat yang bisa bayar di tempat. Jika teman-teman tidak mengaktifkan kurir antar saja atau si cepat. Maka teman-teman tidak bisa mendapatkan layanan bayar di tempat ini. Oke guys. Jadi itulah dia tutorial cara mengaktifkan COD di Tokopedia. Bagi para menjual dan juga pembeli. Semoga bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Biar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.